Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Berhubungan dengan video tersebut Selamat menyaksikan Adik-adik, tahukah kalian Salah satu ciri utama makhluk hidup itu apa? Ya, benar Bernafas Apakah kalian tahu Bagaimana proses pernafasan pada manusia? Pertama Kita lihat dulu apa saja Alat-alat pernafasan pada manusia Yang mendukung proses pernafasan kita Alat-alat pernafasan manusia Yaitu Pertama, rongga hidung Kedua, tenggorok atau trachea Ketiga, paru-paru Semua alat ini memiliki fungsinya masing-masing Pertama, hidung Selain sebagai indera penciuman Taukah kalian? Hidung juga sebagai saluran masuk dan keluar udara yang kita hirup Hidung memiliki dua lubang hidung dan rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir yang berfungsi untuk membersihkan udara yang kita hirup Kedua, tenggorok atau trachea Nah, tenggorok atau trachea ini bentuknya seperti pipa yang menghubungkan hidung dan paru-paru kita Betaknya ini di dalam leher, tepatnya di depan kerongkongan Tenggorokan terbagi menjadi dua bagian Yakni pangkal tenggorok dan batang tenggorok Pada pangkal tenggorok terdapat pita suara yang dapat menghasilkan suara jika bergetar Sedangkan pada batang tenggorok terdapat rambut dan selaput lendir Keduanya berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang tidak tersaring Halo sahabat kiajar, kita harus belajar Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan Simak baik-baik ya Kode soal A57 Jenjang SD Mata pelajaran IPA Setelah menyaksikan tayangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa pita suara terletak pada A. Pangkal tenggorok B. Batang tenggorok Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 0811 1136 783 Sekali lagi 0811 1136 783 Dengan cara ketikin spasi kode soal spasi jawaban Sekali lagi ketikin spasi kode soal spasi jawaban Contoh 208 475 spasi A1 spasi B Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara Sekali lagi ketikin spasi jenjang Jenjang Tanda Pagar Sekolah Tanda Pagar Alamat sekolah Tanda Pagar Provinsi Sekali lagi ketik nama Tanda Pagar Jenjang Tanda Pagar Sekolah Tanda Pagar Alamat sekolah Tanda Pagar Provinsi Jenjang 1 untuk Sekolah Dasar dan Madrasa Ibtidaiyah Jenjang 2 untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasa Sanawiyah Jenjang 3 untuk Sekolah Menengah Atas dan Madrasa Aliyah Jenjang 4 untuk Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasa Aliyah Kejuruan Contoh, Kaila Rizkia, Tanda Pagar 1, Tanda Pagar SD Rawal Barat 7, Tanda Pagar Jalan Pemuda Nomor 3, Tanda Pagar DKI Jakarta Kirim SMS ke 0811 1136 783 Untuk informasi yang dilanjut, kalian dapat mengakses http.2 garis miring 2x tpe.kendikbud.go.id Kemudian pilih menu Kiajar Jangan lawatkan kris harian Kiajar selanjutnya ya Hanya di Televisi Edukasi, Televisi Yang Santun dan Mencerdaskan Sampai jumpa Bersama Kiajar Kita harus belajar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa